Duel Timnas Uruguay vs Timnas Korea Selatan berakhir dengan skor imbang kacamata, 0-0 pada Kamis, tanggal 24 November 2022, malam WIB berlangsung di Education City Stadium. Kedua kubu nampak bermain berhati-hati untuk tak kehilangan poin di laga pembuka mereka pada Piala Dunia 2022. Sayangnya, penampilan pasif Timnas Uruguay dan Korea Selatan mencoreng helatan Piala Dunia 2022 ini. Dilansir Sportbible, kedua kubu sama-sama gagal menciptakan satu pun shot on target dalam laga tersebut. Catatan itu menjadi yang pertama kalinya sepanjang gelaran Piala Dunia selama satu abad ini. Sebenarnya, La Celeste dan Taeguk Warriors tak bermain pasif-pasif amat. Namun, buruknya sistem permainan dan finishing yang mereka gencarkan, membuat 0 shot on target menjadi rekor buruk yang mereka ukir. Total, Darwin Munez Cez menciptakan delapan tembakan, namun semuanya gagal mengarah ke gawang Timnas Korea Selatan yang dijaga Kim Sung-gyu. Sama dengan Taeguk Warriors, San Hang-min dan kolega total lima kali melakukan tembakan. Namun, semuanya melebar dari gawang Sergio Rochette Alvarez, keeper Uruguay.